Selamat berjumpa kembali dengan riset dunia gaib Kali ini saya belajar dalang di umbul pengging Ya, di sekitar pengging itu banyak juga telaga-telaga yang kemudian airnya mengalami Kali ini berangkat dari nasihat ayah saya Almarhum yang begitu sangat memayu ayam Sebagai penampuh gendel dan ibu saya sebagai penampuh gambang Dan apa yang dikatakan oleh orang tua saya Kalau kau ingin dalam semalam suntuk Ya tentunya harus latihan duduk yang baik Biasanya jam terbang itu sudah latihan yang sangat luar biasa Tetapi pasti orang tua kami selalu menghubungkan dengan alam gaib Artinya bahwa meskipun pekerjaan dalang itu menyangkut kegiatan fisik Tetapi juga kegiatan batin itu merupakan landasan yang harus dipunyai oleh seorang dalang Baik untuk menyakitkan tentang bagaimana caranya mengemukakan pikiran-pikiran dari para tokoh-tokohnya Dan juga sebagai satu cara memperkuat spiritualitas di dalam kita Menceritakan dan kemudian juga menggerakkan wayang secara baik Persoalan duduk ya kurang lebih 8-9 jam itu memang berat bagi orang yang tidak terlatih Maka dari itu ayah saya menganjurkan supaya latihannya duduk di air baik itu di air tempuran Seperti yang biasa saya lakukan di Telukum Altirto dan di Sri Grinceng di Gunung Lawu Kata yang pecah buatan kinten-kinten perkawis Kata yang berbocorahan dan lari mati Kata yang gantung diri karono juder Mikirakan ekonomi Duhkuski Dukatah panjerit Amargumu Tenggadah duwit Tenggadah tiyang sami Dondoyudu Jalan Kirang Ramayudu Kali ini Saya mencoba latihan di Kumbul Pengging Di situ ada telaga yang di bawahnya air mengalir Jadi kita bisa duduk selama 1-2 jam di situ Ya duduk seperti posisi dalam pada waktu memainkan kebrah Yang kedua juga di panggung itu di depan mesjid juga ada aliran sungai Kita bisa duduk di situ dan juga berkhidmat ya Nah di dalam duduk tersebut kita juga tidak sekedar diam ya Tetapi juga harus ya melakukan visualisasi terhadap dalam ya misalnya Kita harus Bagaimana cerita janturan misalnya Surat Totok Dondoyudu Tenggadah duwit Dondoyudu 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 Visualisasikan Dalangan kita Juga Kita harus Biasa menggerakkan tubuh kita dan khususnya kaki di dalam air Ya terkadang saya berpindah dari Kumbul Pengging ke daerah sekitar di situ ada juga Kelaga yang di bawahnya mengalir juga sungai atau ya aliran yang masuk ke selokan yang beras ya ada saya saya berada di situ untuk duduk Ya memang tidak sederas air di lau misalnya Ya ada ada Kiai Tarpohm disitu ada umbul yang begitu sangat teras dan saya sering melakukan kegiatan belajar duduk di dalam air dan itu dapat kita Lakukan ya minimal seminggu sekali gitu agar supaya memperkaiki posisi duduk kita agar supaya juga lebih santai lebih relax apalagi itu di dalam air maka akan memberikan satu efek yang positif bagi tubuh kita sudah barang untuk kondisi tubuh kita harus dalam kondisi yang sehat agar supaya justru kita tidak kena penyakit karena berada di dalam air air budi anung mulai suatu waktu ini bawa ke sana ke desa netepi panan diku netepi daun dikang sambung kawadar langklampai menopo dikang kasegiyo ginunggung telah bani nopo buatan cekap segaluna paskipun wadarak lirikun Prabu dikira larin renggang kasegiyo lapuh lapet domateng tugas selan kewajiban gari sepi pamri ramai inggawe prasasat pari sangdan wongkang wudhan pasong pangan wongkang weng dilem awet banyu wongkang sadan menek tekan wongkang kalunyon pari kudun wongkang kepanasan pelan sung payung kudanan saya rasa begitu cerita saya sedikit tentang bagaimana belajar dalam di alam dan sekaligus memasuki alam astral sampai jumpa pada video saya yang lain terima kasih atas perhatiannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati